Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka. Dari rilis resmi posko kebakaran desa Simburnaik, ada 73 rumah penduduk dan satu bangunan sarang burung walet yang hangus pada peristiwa kebakaran Rabu Dinihari. Kebakaran terjadi di RT 3 dan 4 dusun utama desa Simburnaik, Kecamatan Muara Sabat Timur, yang menyebabkan 77 kepala keluarga atau 256 jiwa kehilangan tempat tinggal. Bantuan baik dari masyarakat umum, organisasi, pemerintah daerah mulai berdatangan ke lokasi kebakaran. Korban kebakaran dan keluarga berharap kepada pemerintah daerah mendekatkan tenda pengungsian ke sekitar lokasi kebakaran. Korban menilai tenda penampungan saat ini masih jauh dari lokasi kebakaran. Permintaan korban kebakaran langsung ditindaklanjuti Wakil Bupati Tanjap Timur Robinah Lianca. Dirinya meminta tenda penampungan dan dapur umum segera digeser dekat lokasi sehingga dapat lebih mudah difungsikan korban. Wakil Bupati juga memerintahkan tim tanggap logistik sampai kesehatan agar bekerja 24 jam. Soalannya sudah tidak gampang. Mendekat lokasi yang sebesar ini, tenda sebesar ini dengan kondisi yang tersebut itu yang pertama. Yang kedua yang jelas, yang pasti saya dekatkan adalah dapur umum. Dapur umum ini seperti yang pesan, tidak mulai disini. Kalau yang ini kan, kalau yang bantuan ini kenapa tadi saya proses karena ini memang sedalam. Ternyata memang dari Bupati Tanjap Timur Robinah Agus Rasaw, Jambi TV Jambi TV Jambi TV